Intro Halo Bimbersa, apa kabar? Senang sekali, saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang dalam bincang sehati. Intro Ya, misalnya tuberculosis atau yang juga dikenal sebagai penyakit TB adalah penyakit paru-paru gitu ya, disebabkan oleh kuman seperti itu. Nah, mereka yang rentan mengalami TB ini adalah mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Gejalannya seperti apa? Mungkin bisa kayak batuk, asma, dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan asal dengan catatan mau disiplin dan mengikuti petunjuk dari dokter. Lalu, bagaimana kondisi para penyakit TB di tengah pandemi ini? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu TBC di tengah pandemi. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya baik untuk penyakit TB. Kita lihat ya, yang pertama. Pisang. Nah, pisang ini merupakan sumber nutrisi yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kalau tadi di awal kan sudah disebutkan, mereka yang rentan mengalami TB adalah mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, Anda bisa mengonsumsi pisang untuk meminimalkan terjadinya yang namanya penyakit TB. Kita lanjut setelah pisang. Bawang putih. Nah, bawang putih ini berfungsi untuk membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Karena bawang putih ini, kalau tidak salah, memiliki antibakteri alami seperti itu ya. Jadi, kalau Anda tidak mau mengalami yang namanya TB, Anda bisa mengonsumsi bawang putih. Bisa disampur waktu kita lagi bikin sayur di rumah. Kan itu rasanya juga lezat. Kita lanjut setelah bawang putih. Daun min. Nah, daun min ini memiliki sifat antibakteri yang tinggi. Jika penderita TB ini mengonsumsi daun ini, ini dapat membantu melarutkan lendir dan memberikan nutrisi ke paru-paru. Memang kalau kita berbicara tentang TB, ini erat kaitannya dengan paru-paru. Jadi, kalau kita ingin memiliki paru-paru yang bersih dan sehat, salah satunya Anda bisa mengonsumsi daun min. Kita lanjut yang keempat. Nah, ini juga yang enak. Apalagi kalau dimasukkan dalam roti. Buah serikaya ini bisa meremanjakan jaringan sel dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, sangat bermanfaat sekali ini buah serikaya untuk kesehatan paru-paru kita. Apalagi untuk meminimalkan terjadinya yang namanya TB. Terakhir, kita lihat ke wortel. Nah, wortel ini memiliki kandungan vitamin A yang juga lumayan tinggi. Jadi, ini bisa membantu penyembuhan penyakit TB atau tuberculosis. Oke, itu dia tadi 5 makanan yang katanya baik dikonsumsi untuk penderita TB. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi kita bersama kami di Bincang Sati. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Sati? Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang baik bagi penderita TB. Dan untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Christine Maikaratri, MSS-PGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Selamat pagi, Dr. Christine. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Baik. Oke, dok. Hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya baik untuk penderita TB. Kita lihat yang pertama, dok. Pisang. Nah, apakah pisang ini baik untuk penderita TB ini, dok? Iya. Sebelum kita bahas makanan, ya, Mas. Kita harus tahu dulu, nih, penyakit TBC ini gimana kita bisa kena penyakit TBC. Jadi, itu kan ada virus namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau ada pada droplet orang yang penderita, kita deket, dia batuk misalnya, atau dia bicara, kemudian terhirup oleh saluran nafas kita, masuk. Nah, timbullah di situ reaksi imun, ya, tubuh akan melawan. Nah, reaksi imun ini yang penting, karena ini berhubungan dengan nutrisinya. Jadi, nanti kita lihat dulu awalnya, baru kita akan bahas bahan makanannya. Ada tiga hal yang bisa terjadi ketika virus masuk. Yang pertama, tubuh kita menang, melawan. Jadi, kita sembuh. Yang kedua, itu bisa namanya dormen. Jadi, bakterinya tidur. Ya, dan ini akan timbul muncul beberapa tahun kemudian, kalau sistem kekebalan tubuh kita menurun, ya. Atau kita terserang infeksi lagi, atau kita kena penyakit yang lain, ya. Dan yang ketiga, itu kumannya yang menang, sehingga dia merusak jaringan-jaringan organ paru-paru, ya. Demikian pula yang dormen tadi, kalau dia muncul lagi, dia juga akan seperti yang ketiga ini, dia akan merusak jaringan organ. Ya, nah, nutrisi ini kenapa sangat penting buat penderita TBC? Ya, karena pada pasien yang, atau pada seseorang yang status nutrisinya kurang baik, otomatis sistem imunnya juga turun, dia akan mudah terserang infeksi, antara lain penyakit TBC, ya. Sedangkan pada penderita TBC, ya, sistem imunnya biasanya juga akan menurun, ya. Ya, karena penyakitnya yang terus merongrong, ya, status gisinya menurun, ya. Belum lagi efek obat-obatan yang menimbulkan mual, nafsu makan kurang, padahal kebutuhan gisi untuk penderita TBC ini meningkat. Ya, nah, sekarang baru kita masuk ke zat gisinya, ya, zat gisi itu, kalau bicara tentang zat gisi, ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah jumlah. Jumlah itu sesuai dengan tinggi badan, berat badan, seks, dan umur, ya. Nah, jadi tiap orang berbeda kebutuhan nutrisinya. Nah, biasanya kalau perempuan 25 kilokalori per kilogram berat badan, kalau laki-laki 30 kilokalori per kilogram berat badan normal, ya. Tetapi pada penderita TBC ini, apalagi kalau malnutrisi, itu bisa sampai 40-45 kilokalori. Jadi kebutuhannya besar, ya. Jadi, maksud saya di sini untuk menyampaikan pertama adalah bahwa penyakit TBC ini kebutuhan gisinya bukan hanya untuk bahan-bahan makanan tertentu, tetapi kebutuhan gisi seluruhnya itu besar, ya. Itu jumlah. Kemudian yang kedua, komposisi. Komposisi ini ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu kita tahu karbohidrat, ya. Itu biasanya 50-60 persen dari total kalori, ya. Karbohidrat itu kita tahu kan nasi, roti, singkong, ubi, ya, dan lain-lain. Kemudian protein. Protein itu kalau orang biasa, itu 10-15 persen dari total kalori. Kalau pada TBC bisa sampai 15-20 persen dari total kalori. Karena memang kebutuhan protein ini besar, ya. Kemudian lemak. Lemak ini 25-30 persen total kalori, ya. Bisa kita tambahkan omega-3, misalnya. Ya, untuk merangsang nafsu makan dan juga untuk menambah kalori, ya. Nah, kemudian kita masuk ke mikronutrien. Mungkin yang akan kita bahas di sini nanti kebanyakan adalah kandungan mikronutriennya, ya. Mikronutrien itu terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, pada TBC ada beberapa memang, ya, mikronutrien yang kita penting karena untuk meningkatkan sistem imun, ya. Seperti kalau kita bahas, misalnya mineral dulu, ya. Ada kalsium, fosfat, dan kalium. Itu untuk kerja otot, ya. Karena pada TBC kan kadang ada sesak, ya. Otot pernafasan ini perlu ditunjang oleh nutrisi, ya. Kemudian ada FA atau zat besi, itu untuk membentuk hemoglobin. Karena pada penyakit TBC, HB-nya juga biasanya rendah, ya. Kemudian ada zinc. Zinc ini juga buat penderita TBC biasanya menurun, ya. Dia padahal berguna untuk sistem imun dan antioksidan, ya. Kemudian ada selenium untuk antioksidan. Kemudian ada vitamin. Vitamin B, misalnya B6, B1, atau B12, ya. Itu penting untuk meng-counter efek dari obat-obat TBC yang kadang menimbulkan kurangnya nafsu makan. Ya, kemudian vitamin C. Nah, vitamin C ini sangat penting untuk menunjang sistem imun. Karena dia merangsang lekosid, ya. Aktivasi dari lekosid. Lekosid ini untuk bagian adalah sel, ya. Yang bagian dari sistem imun kita. Ya, dan juga vitamin C ini membantu pembentukan kolagen. Kolagen itu adalah protein yang menunjang jaringan paru. Ya, jadi vitamin C ini sangat penting, ya. Selain sistem imun, dia juga membantu pembentukan kolagen. Dia juga membantu penyerapan zat besi. Zat besi yang diperlukan untuk membentuk hemoglobin. Kemudian vitamin A. Vitamin A ini juga berperan dalam sistem imun. Karena dia mengaktivasi sel-sel imun dan juga makrofah. Ya, yang itu semuanya adalah sel-sel untuk kekebalan tubuh kita. Ya, selain dia juga, vitamin A ini juga adalah antioksidan. Ya. Nah, kemudian vitamin D. Vitamin D kita tahu itu adalah imun modulator. Nah, sekarang pisang tadi yang ditanyakan oleh Mas Raden, ya. Apa sih yang dikandung di pisang ini, ya? Sehingga dikatakan kok baik buat penderita TBC, ya. Nah, pisang ini yang pertama adalah buah yang padat, ya, Mas. Ya, kalau kita lihat kan, misalnya dibanding semangka atau jeruk, itu kan kandungan airnya besar, ya. Kalau pisang kan kandungan airnya kecil, ya. Nah, dia padat. Jadi, dia kalorinya berarti tinggi, karbohidratnya tinggi, ya. Jadi, bisa sebagai tambahan, ya, masukan kalau orang itu nafsu makannya agak berkurang, dikasih yang kalori yang lumayan tinggi, padat, ya. Padat kalori, seperti misalnya pisang. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, pisang ini juga mengandung kalium. Kaliumnya itu sangat tinggi, pisang ini, ya. Kalau kita hipokalemi, kalium rendah, biasanya lemah, gitu, ya. Itu biasanya dianjurkan makan pisang sebanyak-banyaknya. Kemudian, dia mengandung vitamin C juga. Dia mengandung vitamin B6 juga. Nah, itu makanya pisang mungkin dikatakan baik buat penderita TBC. Oke, ini sangat luar biasa penjelasan dari Dr. Christine. Semua vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan adalah tubuh, terutama untuk penderita TBC. Ini sudah dijelaskan secara detail, gitu ya. Salah satunya yang ada manfaat baiknya adalah pisang, seperti itu. Tapi, kalau boleh saya rekap, nih, dok, beberapa di antaranya yang lain, seperti bawang putih, kemudian serikaya, wortel, seperti itu, daun min juga, gitu. Itu juga baik, dok, untuk kemudian bagi mereka yang penderita TBC, dok. Ya, jadi, ya itu. Karena kita lihat masing-masing kandungannya, kan. Kalau tadi bawang putih misalnya, bawang putih itu ada mengandung alisin namanya. Nah, alisin ini mempunyai aktivitas membunuh mikroorganisme atau bakteri, virus, dan jamur. Karena apa? Ternyata alisin ini adalah pertahanan dari bawang putih ini untuk terlindungi dari hama, gitu. Jadi, makanya dia mempunyai aktivitas membunuh mikroorganisme, bakteri, dan jamur tadi. Selain itu, bawang putih juga sama, ya, mengandung banyak vitamin C, ya, kemudian vitamin B6 juga ada. Kemudian yang buat otot tadi, mineralnya kalsium, kalium, dan fosfor, ya, gitu. Nah, kalau mint, mint ini ada keistimewaannya lagi, dia mengandung mentol, ya, kan. Kan, kalau kita menghirup apa, suka-suka aromanya mint, ya, mentol, hangat, ya. Nah, mentol ini bekerja sebagai dekongestan. Dekongestan itu menghancurkan mukus atau dahak, ya, dahak yang kental, sehingga saluran nafas menjadi lega. Selain itu, ya, dia juga sama, mengandung tadi, kalau dia ada vitamin A-nya juga, ya, ada vitamin C, ada B6, dia ada B12. Kemudian tadi juga kalsium, fosfor, dan kalium juga dia ada zat besinya atau FA. Oke, nah, kalau serikaya, tadi ya, mas, ya, tanya serikaya, ya. Serikaya lagi, kayaknya saya lihat banyak memang tuh lagi bahas serikaya, serikaya, gitu, ya. Ternyata serikaya ini kandungan vitamin C-nya sangat tinggi, ya. Jadi, keistimewaannya dia adalah kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Selain itu juga dia antioksidan yang, kandungannya adalah antioksidannya itu polifenol, gitu, ya. Dan dia juga, karena vitamin C-nya tinggi, tadi kan sudah dikatakan vitamin C itu gunanya untuk merangsang sistem imun, ya. Sehingga daya tahan tubuh meningkat, otomatis kalau daya tahan tubuh meningkat, kita juga lebih kuat, ya, melawan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, dia juga sama seperti yang tadi, dia mengandung kalsium, kalium, apa, ada magnesium juga, ada fosfor, ada FA, ada vitamin B, gitu, ya. Kemudian tadi, apa lagi, satu lagi, Mas? Wortel? Oh, wortel, ya. Wortel, nah, kita pasti tahu dong, wortel, ya. Kandungannya yang paling tinggi, vitamin A. Ya, kan? Vitamin A, karena waktu kita kecil pasti disuruh makan wortel supaya matanya bagus, ya. Ya, apa, penglihatan kita bagus, gitu, ya. Wortel itu memang paling tinggi adalah kandungan vitamin A-nya, ya. Vitamin A pada wortel ini beta-karoten, ya. Jadi, vitamin A itu ada dua, ya. Vitamin yang satu retinol, satu beta-karoten. Nah, kalau beta-karoten ini yang banyak pada tumbuh-tumbuhan yang membuat buah-buahan itu berwarna-warni, ya. Nah, vitamin A tadi kan sudah di awal saya katakan vitamin A ini merangsang sistem imun, makrofa, sel-sel imun, ya. Itulah fungsi wortel di situ. Dia kelebihannya vitamin A-nya yang banyak. Selain juga dia mengandung vitamin C dan wortel ini, ada rahasianya nih, supaya beta-karotennya banyak diserap oleh tubuh kita, dia lebih baik kalau dimakan bersama dengan tomat, ya. Tomat itu mengandung antioksidan lecopen, ya. Dan itu meningkatkan absorpsi beta-karoten yang terdapat di dalam wortel. Hmm. Oke. Berarti ini sudah dijelaskan secara detail banget, gitu ya, sama dokter Christine. Ini terima kasih sekali dok, ini informasinya sangat luar biasa, mendalam sekali, gitu ya. Jadi kita doakan semoga mereka yang ada penyakit TB, ini yang pertama ya bisa sembuh. Nah, untuk sembuh itu mungkin bisa mengonsumsi makanan-makanan yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Christine, gitu ya dok. Baik, terima kasih dokter Christine, sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati pagi hari ini. Saya, saya terus dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi dokter Christine. Sama-sama, selamat pagi. Baik, Pemirsa. Selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsati.dai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini TBC di tengah pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsati.dai.tv. Dan telah hadir bersama kami di istri Bincang Sati, dokter Bobby Singh, SPP, MKS, FAPSR, spesialis paru dari Rumah Sakit Pantai Indah, Kapu. Selamat pagi dokter Bobby, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat datang kembali, sudah lama banget ya. Selamat pagi, selamat pagi. TBC itu adalah suatu penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang kebetulan menyerang organ di dalam paru ataupun di luar paru. Oke, oke, oke. Kalau mungkin orang, kan ada yang bilang kalau kita baca-baca artikel gitu ya, itu kayak ada orang batuk tuh. Jadi apalagi jaman pandemi gitu. Lebih panah lagi orang batuk. Nah, sebenarnya gejala dari TB ini sendiri apa sih, dok? Apakah murni batuk saja atau beberapa ada yang lain juga nih, dok? Jadi gejalanya ada gejala yang bersifat memang berasal dari paru, dan ada juga gejala yang bersifat dari luar paru. Demikian juga karena memang penyebabnya bisa berasal dari penyebabnya memang TBC paru dan TBC yang di luar paru. Jadi secara umum dibagi menjadi dua. Dalam hal ini adalah memang adanya batuk atau kelainan dari sistem respirasi, kelainan sistem pernafasan, batuk, sesak nafas, adanya batuk darah. Nah, kemudian ada yang di luar dari sistem pernafasan, dalam hal ini misalnya penurunan berat badan, nafsu makan yang menurun, kemudian badan yang terasa mungkin lemah, tidak nafsu makan, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi memang hal-hal ini yang membuat kita kadang-kadang melihat bahwa TBC ini suka tumpang tinggi-tindih dengan penyakit lain. Nah, itu ya. Karena mungkin gejalanya yang hampir-hampir mirip gitu ya, dok? Iya. Oke, tapi sebenarnya itu hanya terjadi salah satunya atau bisa lebih dari satu dong gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan? Bisa banyak. Oh, bisa banyak. Tapi memang kita saat ini karena kita kebetulan tinggal di perkotaan tanpa mengurangi rasa hormat dengan orang yang tinggal di daerah. Kalau di daerah mungkin dengan gizi yang kurang, biasanya mereka lebih terlihat begitu gejalanya. Tapi kami yang kebetulan tinggal di kota dengan gizi yang cukup, nah itu biasanya gejalanya sangat-sangat jarang terlihat. Dan biasanya pada saat kita melakukan medical check-up, disitulah kita baru melihat, oh ternyata ada sesuatu di bagian foto ronsennya. Oke, oke. Memang agak gampang-gampang susah untuk menentukan karena gejalanya hampir-hampir mirip dengan beberapa penyakit yang lain. Ada batuk dan lain sebagainya gitu dok. Nah pertanyaannya kemudian ketika, kan sering kita juga dari kecil sih kayaknya kita belajar IPA gitu ya, salah satunya TBC, katanya kan nular gitu dok. Itu sebenarnya benar nular, dan kalau penular itu lewat media apa aja itu dok? Oke, jadi penularannya sebenarnya adalah sifatnya droplet atau percikan ludah. Nah memang tidak seperti penyakit yang kita dengar saat ini seperti covid, yang penularannya memang dengan sifatnya bisa aerosol kalau pada covid atau airborne, tapi kalau pada TBC kita droplet. Nah droplet itu bersifat yang disebabkan oleh mungkin percikan ludah, kemudian bersin, kemudian meludah pada tempat sembarangan, nah hal-hal itu yang menjadi medianya. Jadi misalnya kalau kita meludah sembarangan atau di tempat umum, kemudian tangan kita memegang tempat bagian yang terludah, nah itu yang menyebabkan kita kemudian kita tidak mencuci tangan, nah itu yang menjadikan kita menjadi cikal bakal untuk awal mulanya bisa masuknya bakteri ini. Tapi tetap masuknya memang melalui saluran pernafasan, yang awal dari infeksi TBC ini. Oke, melewat saluran pernafasan ya, dan melalui droplet gitu ya dok ya. Tapi kalau berbicara tentang tingkat keparahannya sendiri, ini si TBC ini ada tingkat keparahan yang berbeda atau sesuai dengan yang tadi kan sudah disebutkan ada TB paru dan non paru gitu? Nah, sebenarnya tingkat keparahannya memang sekali lagi definisinya memang ada TBC yang menyerang organ paru, kemudian ada TBC yang menyerang di luar organ paru, TBC hanya dua organ yang tidak bisa diserang dalam hal ini adalah bulu dan kuku sebenarnya. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki semua bagian organ tubuh dapat diserang oleh suatu kuman TBC, tapi hanya dua organ yang tidak bisa diserang yaitu kuku dan bulu sebenarnya. Nah, kalau mengenai tingkatannya memang kita membagi menjadi tingkatannya untuk paru sendiri dibagi menjadi lesi luas atau kita bilang tingkat lukanya tidak lebih dari dua iga. Kemudian ada juga yang kita bilang lesi luas, lesi tadi lesi minimal, kemudian ada yang kita bilang dengan lesi luas yaitu tingkat lesi atau tingkat infeksinya lebih dari luasnya dua iga. Nah, itu yang kita anggap lesi luas. Nah, kebetulan ada satu lagi yang tadi ditanyakan, bisa menyerang organ yang dituju, misalnya dia menyerang tulang belakang. Tentu dia akan menjadi lebih bongkok, adanya gambaran gibus atau memang segibus adalah tonjolan yang terjadi di tulang belakang. Terus kemudian bisa menyerang ke kelenjar getah bening. Jadi, hal-hal itu yang akan nanti terlihat sendiri. Bagaimana rasanya tidak enak pada saat mungkin pembengkakan di daerah leher. Nah, itu salah satu contoh bahwa memang dapat menyerang di berbagai organ tubuh dalam kasus TBC ini. Oke, oke. Nanti mungkin akan kita lanjut di masalah komplikasi gitu ya. Apakah memang bisa menyebabkan TBC atau TBC bisa komplikasi yang lain? Tapi sebelum membahas, kita mau baca DM dulu, dok. Ini ada DM dari pemirsa kita. Kita baca. Dari Ed Salim Putra, sepupu saya memiliki riwayat TBC. Ketika dia sakit, saya yang nemenin dan berbagi tempat tidur karena kami satu kamar bareng. Waduh, dia pun mengonsumsi obat TBC dengan baik. Apakah dengan kondisi ini saya dapat tertular? Salim Putra. Ya gimana, dok? Boleh jawab langsung ya? Boleh. Jadi memang penurunan TBC itu ada tiga aspek. Yang pertama adalah dari aspek penderitanya. Dalam hal ini adalah yang penderitanya. Hose atau memang dalam hal ini adalah yang terkena atau tidak daya tahan tubuh. Kemudian jumlah virulensinya atau jumlah bakteri yang akan disebarkan atau tertularnya. Yang ketiga adalah dari imunnya sendiri. Oh iya. Yang itu dan jumlah paparan. Jumlah paparan atau waktu paparan. Makanya tadi ditanyakan oleh penanya, memang ada faktor tiga itu yang penting. Jadi satu adalah jumlah dari virulensi bakterinya. Yang kemudian adalah daya tahan tubuh dari orang yang tidur tadi mungkin satu rumah atau satu kamar. Yang ketiga adalah bagaimana waktu paparannya. Jadi tiga poin itu akan menjadikan apakah orang itu bisa tertular atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi kalau semisal, kalaupun akhirnya ada interaksi nih antara Mas Salim dengan sepupunya gitu ya. Kalau imunitas tubuh Mas Salim ini bagus, gimana dok? Kalau imunitasnya baik, kemudian dia sendiri kebetulan mungkin saat itu juga memakai masker, membooster sistem imunnya dengan vitamin, dengan makanan sehat. Kemudian waktu paparannya tidak banyak, terus kemudian jumlah yang ditularkan bakterinya tidak sebanyak. Saya rasa tidak akan menularkan. Masih relatif aman ya, tapi kalau bisa kontak fisiknya agak dikurangi gitu. Ya, mungkin biasanya kita menyarankan dalam dua minggu pertama pengobatan TBC untuk saling menjaga dulu. Setelah dua minggu pemberian obat TBC, tingkat penularannya biasa menurun sampai 80%. Ini agak mirip-mirip protokol kesehatan COVID ya dok ya, untuk physical distancing menjaga jarak gitu ya dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Salim ya, dan semoga supupunya ini cepat sembuh seperti itu. Oke dok, kita lanjut lagi tadi yang sempat terpotong. Sebenarnya hubungannya yang mana, atau dua-duanya benar nih? Komplikasi bisa menyebabkan TBC atau TBC sebaliknya bisa menyebabkan komplikasi? Ada sebab akibat, dan dua-duanya saya setuju. Jadi memang ada beberapa penyakit TBC yang disertai oleh komplikasi dalam hal ini, contohnya seperti diabetes, kencing manis, atau disebabkan oleh adanya gagal ginjal, ada orang yang sedang cuci darah, kemudian adanya autoimun, yang lain. Nah tentu hal-hal ini mempengaruhi daya gedor, atau daya imun, atau untuk mempersembuh, atau cepat mempersembuh dari penyakit TBC sendiri. Tapi sebaliknya, ada penyakit yang mungkin sebenarnya tidak ada TBC, tapi ada DM, ada kencing manis, kemudian gagal ginjal, ada autoimun yang lain. Hal-hal itu membuat lebih rentan terkena TBC. Karena daya imun atau jumlah yang seharusnya bisa mengeliminasi suatu kuman TBC, dia berkurang. Nah hal-hal itu yang membuat dia menjadikan sulit untuk bisa tidak terinfeksi. Jadi lebih mudah. Lebih mudah ya, ada beberapa faktor lah seperti itu. Nah kalau kita berbicara faktor yang lain dok, misalkan tadi, ya karena penyakit bawaan juga, penyakit bernyata, ada faktor komorbita ya gitu. Terus kemudian ada faktor tadi juga sudah kita bahas, penularan seperti itu. Nah sebenarnya, kalau di luar faktor-faktor itu, kalau faktor kayak usia atau jenis kelamin, ada pengaruhnya nggak dok? Kalau jenis kelamin, kita sudah pelajari dari beberapa literatur, tidak mengatakan bahwa perempuan atau laki lebih banyak. Tidak, sama saja. Usia juga tidak. Tapi memang kalau usia dalam arti untuk usia dewasa dengan usia yang lebih senja, lebih sepu, mungkin di atas 50 tahun dan 60 tahun. Tentu sel-sel atau regenerasi daripada sel-sel atau kita bilang sistem imun atau makrofak yang ada di dalam paru yang harusnya bisa untuk mengeliminasi suatu kuman TBC, jumlahnya berkurang. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan mudah sekali terjadi infeksi pada usia yang lebih lanjut. Tapi untuk membedakan jenis kelamin, biasanya tidak. Tapi untuk usia tua, iya. Sedikit lebih rentan. Sedikit lebih rentan karena faktor degeneratif tadi. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi membahas bagaimana kemudian mencegah dan mengobati dari penyakit TBC ini sendiri. Katanya harus disiplin banget. Oke dok, nanti akan kita bahas. Bagi Anda yang membalikin pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di Bincang Saati Daya TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini TBC di tengah pandemi. Bagi Anda yang membeli pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di Bincang Saati Daya TV. Masih bersama dengan Dr. Bobby Singh, SPP MKS, FAPSR, spesialis paru dari Rumah Sakit Kata Indah Kapuk. Dok, kita lanjut lagi. Kalau di Indonesia ya, apalagi untuk mereka yang selalu itu saya kayak di daerah gitu ya dok ya. Ada anggapan bahwasannya kayak, ah ini mas cuman batuk-batuk doang gitu kan bahwasannya. Akhirnya diremehin gitu. Jadi kayak akhirnya yaudah pas udah pluk aja gitu, akhirnya pas udah parah itu betul nggak terjadi seperti itu. Dan apa yang membuat akhirnya mereka kayak agak ngeremehin gitu dok. Jadi kebetulan Indonesia tuh saat ini megang peringkat yang cukup baik untuk TBC dunia. Jadi kita itu nomor tiga di dunia setelah China dan India. Jadi memang kita itu cukup fantastis jumlanya. Kita nomor tiga di dunia. Jadi memang kita menjadi warning dari WHO dan kita sudah diberikan satu goal, development untuk mencapai harusnya bebas TBC yang sebenarnya dicanangkan tahun 2030. Yang mungkin akan dimundurkan ke 2050. Nah ini menjadi pencanangan yang memang harusnya dari tugas kami untuk mengeliminasi. Baik dari dokter umum sampai dokter spesialis. Dari masyarakat umum juga harus mengetahui hal ini. Tapi memang penting sekali banyak yang meremehkan karena mereka sering berobat. Biasanya ke vaskus yang tingkat pertama, mereka biasanya batuk dan kemudian diberikan obat batuk. Kalau tidak sembuh kemudian dua minggu mereka berobat kembali. Dan kemudian diberikan obat batuk kembali misalnya. Nah kita yang kita sangat sayangkan harusnya ada effort yang lebih lanjut. Jadi tidak berarti oboran batuk satu kali dua kali itu menjadi seperti hanya memberikan obat batuk atau memberikan obat sintomatik. Kita istilahnya obat yang membuat kenyamanan pasien saja. Tapi sebagai seorang dokter kita harusnya memberi tahu bahwa apa yang menjadi penyebab dari batuk itu sendiri. Ini yang kurang kita telusuri atau memang harusnya kita telusuri lebih dalam. Jadi banyak yang dilakukan misalnya di vaskus yang tingkat rendah tanpa mengorong rasa hormat. Kita biasanya hanya memeriksa dahak TBC. Dengan kurangnya peningkatan vaskus untuk pelayanan mungkin foto chest x-ray. Itu yang sangat diperlukan. Sehingga penilaian atau justifikasi suatu penilaian itu adanya suatu infeksi TBC atau infeksi lain dapat diberikan atau dilakukan. Dalam hal-hal inilah yang menjadi orang menganggap bahwa batuknya biasa tapi diobati sudah 6 bulan. Tapi tidak sembuh-sembuh. Dan pada akhirnya datang ke spesialis dengan suatu keadaan paru yang kita bilang destroyed. Atau memang cukup rusak gitu. Itu yang sangat disayangkan. Sehingga kami yang harus mengejar untuk tingkat kesembuhannya pun menjadi semakin sulit sedikit gitu. Kengos-ngosan juga. Iya. Dan biasanya tingkat keparahan ataupun dari gejalanya juga menjadi lebih tinggi gitu. Sesaknya lebih bertambah. Kerusakannya lebih banyak. Kemudian gejala sistemik. Napsu makannya lebih tidak teratasi. Jadi hal-hal ini yang lebih harus diperhatikan. Berarti memang harus sadar dengan kesehatan diri sendiri. Kalau ada keluhan apa-apa langsung periksa ke dokter gitu ya dok. Oke dok sebelum lanjut kita ada penelpon dok. Kita sampai terlebih dahulu. Halo selamat pagi. Dengan siapa di mana? Nadia di Jakarta. Ibu Nadia di Jakarta. Silahkan Ibu Nadia. Ya ayah saya berumur 58 tahun. Sejak tahun 2019. Itu mengalami sesak nafas disertai batuk yang tidak berhenti. Penyakitnya kadang kambuh, kadang enggak. Apalagi sekarang musim hujan ya dok. Jadi penyakitnya tuh kambuh. Sama disertai batuk juga. Yang mengganggu aktivitasnya. Bikin kepala sakit disertai sesak nafas. Pengobatan apa ya dok yang harus kami lakukan? Oke dokter sudah jelas belum dok? Atau ada yang ditanyakan? Sudah. Boleh tahu memang ada riwayat pengobatan apa sebelumnya mungkin? Enggak ada sih dok. Enggak ada ya? Oke sudah jelas dok? Oke terima kasih Ibu Nadia di Jakarta. Silahkan dokter bagaimana? Jadi sekali lagi karena ini adalah gejalanya tadi dikatakan batuk dan sesak serta pusing. Sekali lagi kepada Ibu Nadia ya Mbak Nadia. Bahwa memang tidak bisa kita mengatakan bahwa semua penyakit yang berada di paru pada umumnya batuk. Baik itu asma, baik itu penyakit paru obstruktif kronik, baik itu TBC, baik itu penyakit paru lainnya, jamur paru. Tapi kita harus lebih teliti mungkin dalam hal ini. Nah kemudian sesak dan memang sesak juga salah satu gejala yang memang paru juga. Jadi bukan tidak menjawab pertanyaan Nadia, kalau menurut hemat saya dan pandangan saya mungkin akan lebih baik kalau diperiksakan lebih teliti. Dengan mungkin pemeriksaan ronsen sebagai awal, pemeriksaan dahak. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana yang menyebabkan pusing, apakah memang pusingnya itu berasal dari kepalanya sendiri. Atau mungkin metabolik dalam hal ini kolesterol. Atau mungkin kita bisa melihat HB-nya rendah atau tidak. Kemudian kita bisa menanyakan riwayat-riwayat sebelumnya. Mungkin akan lebih spesifik kalau kita melakukan pemeriksaan lebih teliti. Karena kalau kita bilang batuk, rata-rata semua penyakit paru itu rata-rata batuk. Kalau kita bilang sesak, asma pun sesak. TBC pun bisa sesak. Jamur paru pun bisa sesak. Jadi memang sangat banyak yang tumpang tindih antara penyakit paru yang satu dengan yang lain karena gejalanya secara umum sama. Sama ya, baik TBC atau yang lain kalau berhubungan sama paru, jalanya berpikir. Biasanya sama, jadi kita yang harus meneliti dan kita harus meminta untuk pemeriksaan lanjutan biasanya. Oke, berarti memang harus tetap melakukan konsultasi ke dokter dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui ini TBC atau bukan karena ada hubungannya dengan paru-paru. Oke, semangat ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia tadi ya, dari Jakarta ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau berhubungan sama paru, ini kan yang lagi happening juga sekarang paru itu dengan COVID, dok. Nah, pertanyaannya kemudian ini bukan menakut-nakuti ya, dok ya. Cuma kan kita mau sharing aja gitu, dia lebih waspada gitu ya, dok ya. Protokol kesehatannya ditingkatkan. Nah, bagaimana potensi orang yang punya riwayat TBC dengan COVID gitu? Apakah rentan atau seperti apa sih gitu? Kalau kita di pandemi ini, yang menjadi concernnya kami adalah orang takut berubat. Nah, itu. Nah, itu yang menjadi concernnya kami. Padahal sebenarnya kalau kita punya data, jumlah kematian TBC paru lebih tinggi per tahunnya dibandingkan dengan COVID. Nah, tapi kita karena pandemi, jadi kita fokusnya kepada COVID. Nah, kalau untuk bagaimana kerentanannya, tentu sekali lagi bahwa di dalam paru itu ada namanya sel makrofak. Makrofak itu tujuannya mengeliminasi semua bakteri ataupun virus yang ingin menyerang paru. Nah, kalau misalnya orang dengan TB, makrofaknya itu berkurang. Sehingga untuk mengeliminasi suatu virus dalam hal ini adalah COVID, tentu mempunyai daya gedor yang harusnya lebih banyak. Dan itu yang menyebabkan akhirnya kesulitan sehingga jumlah virusnya akan lebih banyak. Dan oleh sebab itu akan menjadi derajat untuk terinfeksi virusnya mungkin bisa menjadi lebih berat. Jadi kira-kira penjelasannya apakah ada hubungan, ya bisa menjadi hubungannya, bisa menjadi lebih rentan dan mudah gitu. Dan menjadi lebih berat biasanya. Dan bukan saja di TB, mungkin dengan penyakit-penyakit lain, COVID pun kalau ada penyakit lain akan lebih berat biasanya. Tapi bukan berarti tidak bisa sembuh, tapi kami biasanya akan lebih berat. Dan perlu penanganan lebih estera gitu ya dokter. Makanya ketika tadi dokter menyebut ternyata penyakit TB bisa jumlahnya lebih banyak dari COVID per tahunnya. Dan sekarang masalahnya adalah ironisnya orang takut berobat gitu ya. Dan akhirnya membuat, ya semoga tidak terjadi, bisa jadi jumlah kematian akibat TB bisa lebih tinggi lagi dari tahun sebelumnya. Karena mereka takut berobat, tapi sebenarnya sekarang berobat sudah aman kan ya dok ya? Sebenarnya setiap rumah sakit sekarang saat ini sudah melakukan protokol. Jadi kita dalam semua rumah sakit itu ada namanya zona merah, zona hijau. Zona merah artinya memang daerah-daerah yang memang kita tidak, untuk pasien-pasien yang memang tidak kita untuk kecurigaan mengarah ke COVID biasanya. Tapi kalau zona hijau, itu kami tetap lakukan dan itu seperti biasa. Nah memang protokolnya tetap protokol 3M, yaitu menjaga jarak, pakai masker, kemudian dengan social distancing. Kemudian hal-hal itu memang penting, tapi bukan berarti tidak ke rumah sakit. Kalau bagi saya dengan dimenunda ke rumah sakit, yang tadinya berobat teratur, yang nanti kemudian infeksinya yang harusnya sudah selesai, bisa diatasi, tidak teratasi. Malah tambah buruk. Dan yang ditakutkan malah terjadi resistensi dari obat itu sendiri. Itu dia, kalau berbicara resistensi, obat gitu ya dok, ini sering juga kita dengar nih. Nah sebenarnya tahapan pemeriksaan di awal hingga pengobatannya itu yang seperti apa, dan ada kabar, kalau kita harus disiplin kan? Kalau kita lupa sekali atau sehari atau apa itu harus ngulang lagi ya dok, dari awal. Dan itu biasanya tentang waktu yang disiplinnya itu berapa lama itu dok? Jadi pengobatan TBC sekali lagi adalah pengobatan yang ada di dalam paru, yang biasa memakan waktu 6-7 bulan, ataupun paling lama 8 bulan, tergantung dari infeksi paru sendiri. Tapi ada pengobatan di luar paru yang memakan waktu adalah 9-12 bulan. Nah itu ada step-stepnya, dan kami mengikuti protokol bagaimana penanganan untuk TBC itu sendiri. Nah untuk kedisiplinan tentu harus disiplin, setidaknya sebulan sekali untuk kontrol. Dan kami punya protap kapan dilakukan pemeriksaan dahak, kapan dilakukan pemeriksaan foto, dan biasanya kami lakukan itu dengan tahapan-tahapan. Tidak setiap bulan, tapi ada foto pertama, foto kedua, dan foto yang terakhir. Hal-hal itu yang harus menjadi disiplin. Nah kalau tidak disiplin, nanti takut ngambil obat, akhirnya tidak sembuh. Kalau takut ngambil obat, nanti terjadi namanya multidrug resistant tuberculosis. Dan itu akan menjadi pengobatan yang tadinya 12 bulan, bisa menjadi pengobatan yang 24 bulan, dan itu menjadi hanya beberapa senter rumah sakit yang bisa melakukan pengobatan multidrug resistant TBC. Jadi itu yang kita tidak harapkan. Dan sebenarnya TBC adalah suatu penyakit yang dapat diobati dan disembuhkan sebenarnya. Berarti bukan penyakit jangka panjang yang hanya bisa ditekan gitu ya? Tidak. Kayak semacam diabetes dan lain sebagainya gitu ya? Tapi ini bisa benar-benar full 100% sembuh gitu ya? Asalkan orangnya mau disiplin. Iya. Kalau akhirnya resistant sih harus ganti obat lagi atau gimana? Biasanya nanti akan ganti obat dan biasanya mereka akan ke senter yang dalam hal ini mungkin senter ke rumah sakit persahabatan atau beberapa senter yang memang sudah mempunyai poli-MDR, multi-drug resistant TBC. Nah itu akan diberikan penanganan secara personal dari tim THT, tim paru, tim psikiatri, dan efek samping obatnya juga akan bervariatif. Itu sangat lebih-lebih memakan waktu, tenaga, efektif cost-nya juga akan lebih banyak. Itu yang sangat disayangkan. Yang seharusnya simple, tapi karena ketidakdisiplinan, kemudian tidak dilakukan secara baik, teratur. Nah itu yang menjadikan semua menjadi lebih lama. Oke, orang yang sudah kena sembuh bisa kena lagi atau seperti apa? Biasanya kami lihat sangat jarang, tapi tidak menutup kemungkinan. Biasanya kalau mereka memang sudah punya kontak orat dengan orang yang sudah positif kembali, mungkin bisa. Tapi sangat jarang orang yang sudah diobati dan dikatakan sembuh itu biasanya kambuh, jarang. Tapi bisa saja dia kambuh karena memang pada saat muda, mungkin di umur 20, dia tidak mempunyai faktor penyakit lain. Kemudian dia kena di umur 60, pada saat umur 60, dia punya faktor misalnya penyakit kencing manis. Dengan misalnya gula yang tidak terkontrol. Nah itu satu contoh yang bisa menyebabkan bahwa TBC menjadi lebih rentan. Oke, jadi bisa saja kambuh. Tapi kalau punya imun yang baik, tidak ada penyakit komorbit sih, kayaknya aman-amanannya. Oke, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips supaya bisa meminimalkan penularan TBC. Supaya tidak menyebar kemana-mana. Baik, pemerintah bagi Anda yang memiliki pertanyaan. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264. Atau di Instagram kami di atbizhangsati.id.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sati. Masih bersama dengan Dr. Bobby Singh, SPP, MKS, FAPSR. Spesialis paru dari rumah sakit kata indah kampung. Di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadi penularan TBC. Oke, kita lihat yang pertama. Sinar matahari. Ini lagi kita mau bahas. Jam yang sesuai untuk sinar matahari dapat asupan vitamin D, dok. Oke, sebenarnya ada beberapa yang masih saya dengar. Ada yang katanya berjemur siang lebih baik daripada pagi. Ada yang bilang pagi tidak lebih kalah baik daripada siang. Tapi yang saya ketahui dan secara literatur, base evidence mengatakan bahwa memang UV yang terbaik adalah UV yang dikatakan sebelum jam 10 pagi. Sebelum jam 10. Nah, itu mempunyai UV yang cukup untuk bisa memberikan dominasi untuk memberikan peranan dalam pemberian vitamin D. Dalam hal ini memang salah satunya itu baik. Nah, kebetulan kuman TBC sendiri pun kalau kita meludah di tempat udara yang terbuka dengan adanya sinar matahari, biasanya 15 sampai 30 detik kuman TBC sendiri itu akan mati. Oh, gitu. Karena terkena paparan UV dan sinar matahari. Jadi memang kita anjurkan, makanya kita punya dibilang pojok dahak gitu ya. Pojok dahak itu biasanya disiapkan suatu eksos atau biasanya ada dengan dilengkapi dengan kaca yang terbuka. Kaca yang memang adanya paparan matahari. Nah, itu sangat penting sehingga pada saat meludah tidak semerta menjadi kelembapan, tapi menjadi gampang matinya kuman TBC. Oke, ya. Oke, berarti sinar matahari ini lumayan penting gitu ya. Kita lanjut, dok. Tutup mulut saat batuk dan bersih. Nah, ini juga tidak hanya TBC, COVID juga semuanya. Ini untuk meminimalkan risiko dia. Kayaknya tadi, droplet tadi ya, dok? Ya, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah sebenarnya ini mulai diterapkannya sebenarnya bukan di COVID saja. Sebenarnya dari dulu sudah harusnya diterapkan. Sayang sekali belakangan ini baru diterapkan pada saat COVID. Karena orang ketakutan dengan COVID. Padahal TBC pun sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Tapi memang tutup mulut saat batuk, bersih. Kebetulan pengalaman saya pribadi sendiri, kalau kami naik pesawat terbang atau naik apa, kami suka dibatukan dari belakang itu hal yang kurang baik sebenarnya. Oh, deket banget itu, kan? Atau misalnya kita nonton beskop, kita posisinya di bawah, di belakang batuk-batuk, rasanya kok lebih beretika dan lebih baik kalau kita bisa memberikan edukasi kepada mereka, tolong ditutup, sehingga kami bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik antara masyarakat demi masyarakat. Nah, ini kepedulian kita untuk menjaga kesehatan sesama gitu ya, dok? Dan setelah mungkin pakai tisu, setelah batuk dibuang kali ya, jangan dikantongin kali ya. Jangan terlalu hemat ya, dok? Jangan dikantongin kali ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga yang tadi ada hubungannya, tidak meludah sembarangan, dok? Ini ada hubungannya karena hubungannya dengan droplet juga gitu. Nah, ini kalau di sekarang ada peraturan, kalau yang saya dengar di beberapa negara, terlepas dari COVID, sekarang bahkan di permainan bola Eropa, meludah sudah tidak boleh. Karena itu dianggap tidak sopan, sekaligus menjadi sumber penularan untuk penyakit apapun. Dalam hal ini, TBC, mungkin COVID, hepatitis. Nah, ini memang harusnya memang meludah sudah tidak boleh sembarangan. Bahkan kalau di Singapura sudah dapat denda gitu. Harusnya kita sudah bisa kena denda harusnya gitu ya. Bisa auto miskin itu kalau kita meludah sembarangan di Singapura ya, dok? Jadi kalau mau belajar tentang disiplin tidak meludah sembarangan, bisa lah jalan-jalan ke Singapura sebentar ya. Supaya tahu betapa tejamnya di sana tidak boleh meludah sembarangan. Kita lanjut, dok. Kurangi interaksi sosial. Nah, maksudnya interaksi fisik gitu, dok? Menjaga jarak atau apa? Terutama untuk mereka yang punya riwayat gitu kali ya, dok ya? Mungkin kalau manusia pada dasarnya adalah hidupnya bersosial ya. Ya, makhluk sosial ya. Tapi karena memang ini di era pandemi, interaksi sosial memang dibatasi, tapi tidak mengurangi sosial yang berarti fellowship keluarga ya. Sebenarnya sudah dikatakan bahkan dari keputusan Gugus COVID mengatakan mungkin yang terbaik adalah inner saja, family inner. Jadi memang family sendiri yang lebih aman, kalau mamang masih mau berkumpul adalah keluarga inti. Dalam hal ini tidak ada ayah, ibu, dan anak. Itu lebih aman dibandingkan dengan memanggil keluarga besar. Nah, untuk interaksi sosial, untuk kasus TBC sendiri, saya pikir kalau yang lagi sakit, yang tidak sakit, mungkin harus lebih baik atau sama-sama memakai masker. Sehingga dalam waktu pemberian obat 2 minggu sampai 1 bulan, kemungkinan terinfeksi juga sudah mulai menurun. Oke, kita lihat yang terakhir. Mungkin, oh ini hampir sama dengan yang pembatasan secara fisik, yang batasi kontak dengan kelompok rentan, orang-orang yang punya risiko besar mengalami TBC. Iya, jadi yang mungkin ini rentan adalah orang yang mungkin dengan DM, gagal ginjal, autoimun. Jangan orang yang muda kena TBC, tidak menganggap mereka tidak kena TBC, tidak bisa menularkan begitu. Bukan COVID saja, tapi kasus TBC pun bisa menularkan terhadap mereka. Dari muda ketua pun bisa. Oke, jadi segala rentan. Ya, intinya sama dengan COVID lah ya. Tetap harus, nah mungkin dari COVID ini kita belajar juga kali ya dok ya. Ada hikmahnya kita belajar bagaimana kita bisa lebih menjaga kesehatan diri, peduli terhadap lingkungan, dan yang pasti, ya itu peduli kesehatan seperti itu ya. Dan salah satunya bisa diaplikasikan untuk penyakit TBC, menutup waktu bersin atau waktu batuk seperti itu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Bobi hari ini sudah ada di penyakit Sati. Terima kasih. Ini sangat informatif sekali, kita doakan semoga ya Indonesia tidak di ranking 3 lagi ya dok ya. Tidak masuk top 10 lah setidaknya gitu ya dok ya. Semoga harapan kita di 2050 ya tadi, sudah tidak ada TBC lagi. Terima kasih dokter Bobi. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax